sarangnya putih tapi seperti ini ini musim hujan itu seperti ini kesehatan ini bukan di kade apa sini suhunya terlalu sejuk Kak ini memang musim hujan biasanya itu suhu di dalam rumah burung itu terlalu lembab kes ini pun kacet kasih ini ini blower ini ini buat kalau musim panas baru kita hidupkan ini blower yang buat uap itu ini kalau musim panas saja nanti Hai kalau suhunya nggak cukup maksudnya itu terlalu apa itu terlalu panas baru ini kita hidupkan itu ini pakai timer ini nanti hidup berapa jam atau berapa menit kita setting pakai demo seperti itu kalau sudah agak-agak cukup suhunya baru dia mati Oke seperti itu ke sini Hai 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 nah oke guys kacet channel balik Halo guys kaget balik maning guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor gimana kabarnya lor semoga sehat sukses selalu lor tetap dalam lindungannya dimurahkan terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support kasih channel matur thank you di ruangan mesin ya di ruangan mesin rumah burung malet ini pintunya ini pintunya double dua ini sama tanah ini luar tanah ini luar ini ada berdua tanah masuk dalam ini kita kasih ampli banyak mesin banyak karena rumah burungnya ini besar guys ya semua main pakai timer guys ya pakai timer semua Oke guys ini gadget mau masuk dalam mau service mau lihat perkembangan rumah burung kalau sudah waktunya manen kita mau manen kita hitung dulu lepas itu kita manen seperti itu lanjut di dalamnya hai 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 ini dia nggak mau keluar bersih Halo guys gadget sudah di dalam Hai gadget memanen satu musim dua kali ini burung rumah burung belum lama juga dua tahunan tapi gadget sudah panen musim dua kali karena gadget panen satu musim dua kali itu Hai kenapa guys ya karena burungnya burungnya itu tidak sama guys seperti itu Hai karena masih tahap perkembangan jadi burungnya itu ada yang masih kecil sarangnya kok burung ada yang masih kecil ada yang sudah besar ada yang anak ada itu juga tadi saya lihat ah itu itu anak pun enggak sama ada yang sudah kecil, ada yang sudah besar sedikit ada yang kecil ada yang telur, seperti itu itu yang sekarang separuh-separuh itu itu yang musim kacet panen seperti itu nah itu yang sudah besar nah itu yang itu hari kacet manen pertama anaknya sudah gantung nah sekarang sudah terbang baru kita panen kembali seperti itu guys caranya kalau musim dua kali itu kurang lebih seperti itu guys ini kacet hanya berbagi saja ini dua tahun tapi ya seperti ini sarangnya sudah ada juga tapi belum banyak juga oke guys saya ambil kacet manen guys ya ini tinggi kacet gak pakai tangga tetap pakai ini alat sederhana kacet ini semua kurang lebih sama disini pun sama ada yang besar ada yang kecil wah itu anak nah ini burung anak terbangnya terbangnya belum begitu pandai nah itu pun ada anaknya kecil ya nah keluar oke kacet gambir mana kita cari yang kosong-kosong saja guys ya pokoknya ini anak yang tadi bagi saudaraku rumah burung masih perkembangan masih perkembangan atau baru kalau bisa itu musim itu musim apa hujan jadinya sarangnya apa itu sorry ini kalau kameranya gak tetap kali ada kurang komplain ini saya kacet bikin kamera sarangnya putih tapi seperti ini ini musim hujan itu seperti ini guys ini bukan di kade apa sini suhunya terlalu sejuk ini memang musim hujan biasanya itu suhu di dalam rumah burung itu terlalu lembab guys ini pun kacet kasih ini nah ini blower ini nah ini ini buat kalau musim panas baru kita hidupkan ini blower ini yang buat uap gitu nah ini kalau musim panas aja nanti kalau suhunya gak cukup maksudnya itu terlalu apa itu terlalu panas baru ini kita hidupkan nah itu ini pakai timer ini nanti itu berapa jam atau berapa menit kita setting pakai timer seperti itu kalau sudah agak-agak cukup suhunya baru dia mati oke seperti itu guys ini ini buat apa tambah lembab suhu lembab seperti itu oke guys ya kalau kacet bikin kameranya gak betul itu sorry gak bagus karena iya seperti ini guys mau macerana lagi kacet ambil sendiri pegang sendiri sambil manen seperti ini gak bisa kalau kameranya itu mau betul-betul bagus itu gak bisa guys ya sorry guys karena sambil manen seperti ini nah itu belum jadi nah itu belum jadi nah ini nanti kalau ini daripada saudara ku tanya kacet belum jawab saya jawab sekali guys ya nah ini nah itu sudut itu sudut itu pakai itu guys ya pakai pipe pakai pipe BBC pakai pipe BBC pipe BBC itu pipe pipe itu yang itu empat tim kita potong-potong bikin seperti itu itu pun baik juga tapi kalau mau apa itu garisnya itu mau banyak guys ya kalau kak itu kalau gak banyak nanti di musim kering di musim panas dia sarangnya bisa jatuh kalau bersarang di tengahnya kalau di pinggir seperti itu nah itu di pinggir satu pinggir satu sudut apa itu tutup sudut itu sama kayu nggak jatuh tapi kalau di tengah-tengahnya kalau musim kering dia sarangnya bisa jatuh garisnya mau banyak kalau saudaraku mau coba itu bisa tapi seperti itu caranya jangan digaris sedikit digaris banyak itu bisa dipakai juga tapi kalau kacet sarang kan kalau bisa itu seperti itu ya bisa dipakai juga ini kacet coba juga pakai itu semua sama pakai pabc itu pakai pabc itu itu tahan lama juga kalau dia bersarangnya seperti itu nggak takut jatuh tapi kalau betul-betul di tengahnya kalau musim panas kadang jatuh kalau kurang garisnya itu kurang kalau garisnya banyak dan dalam sedikit itu nggak nggak apa nggak takut jatuh ini kacet yang terbagi kacet ini kacet sudut-sudut semua coba pakai tutup ini pakai seng, aluminium, pakai kayu apa saja itu pakai ram apa itu hijau itu kacet coba mana satu yang pas dan kosnya itu yang tak terlalu mahal seperti itu ini sepatutnya mau tangan dua ya sarangnya kalau di kayu itu lekat kalian ini di dinding pun ada ini kalau di sudut dinding seperti ini kalau nggak cepat dipanen dia cepat itu kuning apalagi kalau musim musim apa musim hujan musim hujan itu dia cepat ini ini kacet sambil ngomong sambil manen sore kalau kameranya nggak fokus nah ini ada anak ini anaknya keluar cucuk man kadang bunyi ada enggak kalau sarang musim hujan itu tebal-tebal seperti ini dan lembek seperti ini dan kalau manen pakai ini mau yang kurang lebih seperti ini jangan sarang kering kalau sarang kering takut pecah boleh juga kering tapi mau hati-hati seperti itu nah itu kan di tengah itu kan betul-betul di tengah apa tengah sudut ini nah ini ini di tengah sudut kalau pakai ini pun dia sarangnya nggak bersudut bagus juga bersih belakangnya bersih ini hitam ini ada itu bekas itu pakunya itu pakunya bukan setil jadinya karat tadi bekas buat pasang itu sudut itu pokoknya intinya kalau pakai ini BBC ini garisnya mau rapat guys mau banyak biar nggak takut jatuh kalau musim kering kalau musim pan hujan nah itu mesti kelet kalau tapi musim kering dia jatuh ini tadi saya contohkan ini sebenarnya sarang belum begitu jadi tapi sudah penuh tapi belum begitu jadi sarang baru ini guys nah itu itu yang di tengah betul-betul di tengah sudut dan itu apa dia tahan banyak lama juga guys ya nggak takut repot nggak takut terus pokoknya tahan lama lah itu apanya barangnya itu karena dia plastik ya sih kalau dihitung kalau dari kayu lebih tahan itu guys ya kalau di dalam musim petin kayu kan bisa gapuk kalau penah air atau suhu terlalu lembab lagi keluar jamur kalau ini nggak kalau itu ini seperti ini kalau musim hujan itu betul-betul apa kelet sarangnya itu susah diambil musim hujan seperti itu ini twitternya sudah oke guys ya itu nanti gajet teruskan nah itu masih ada lagi yang kita mau panen ini gajet panen sambil berbagi guys ya ini sana kalau nanti ada saudaraku yang tanya saya bagi tahu sekali sedikit sedikit kalau lar itu sini masuk itu masuk lubang masuk burung itu ada twitternya sini ada lar juga nah ini ini tarik lar atau tarik panggil dalam kalau bisa masangnya itu jangan tinggi-tinggi dan hadapkan arah burung masuk guys ya kalau bisa dari mana itu burung masuk awal masuk itu hadapkan pergi sana kalau ada sekatan-sekatan bilik seperti itu contohnya seperti ini ini masuk kita hadapkan sana kita hadapkan sana lepas itu dalam sana mau ditaruh satu di dalam ruangan ini kita taruh satu itu satu itu kalau bisa jangan itu guys ini kadang kesalahan ada seperti ini yang saya bagi tahu berbagi lar atau panggil di dalam seperti ini kalau mau ditaruh seperti ini kalau bisa jangan rapat belakang kadang ada orang dipasang sampai dinding sana sampai dinding belakang seperti itu kalau bisa tengah sedikit seperti ini atau disini disini di pinggir atau di tengah sini tapi kalau di tengah sini itu terlalu tinggi kalau bisa itu lar ini jangan tinggi-tinggi kita pasang pakai tangan seperti ini langsung bisa contohnya seperti ini kalau tarik lar itu kalau bisa seperti ini jangan tinggi-tinggi dan jangan rapat sampai dinding belakang ada efeknya kalau ribat rapat sana nanti burung dengar suara itu kalau yang belum pandai dia langgar dinding sana nanti bisa mati kalau tidak mati itu apa kanji kanji itu takut seperti itu karena dia hantap dinding kalau bisa seperti ini karena ini burung sensitif kalau ada suara dia mesti pergi dekat suara situ seperti itu oke guys ini kacet hanya berbagi contohnya itu seperti ini kalau lar itu kalau bisa masangnya jangan tinggi-tinggi dan kalau ada satu ruangan dalam mau ditaruh lar jangan sampai dinding belakang kalau bisa di tengahnya saja oke cukup segitu saja semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalam matur thank you selamat menikmati selamat menikmati